Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatul Iman, Rahimakumullah Kita sama-sama tahu solat lima waktu adalah tiangnya agama Tanpa solat, semua amalan yang kita lakukan tidak akan ada gunanya Jadi intinya solat yaitu untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT Agar kita selamat dunia dan akhirat Tapi bukan berarti yang rajin melakukan solat lima waktu bakal dijamin masuk surga Ada golongan orang yang melakukan solat kejurusannya menuju neraka Sesuai yang difirmankan Allah dalam solat Al-Ma'un ayat 4-5 Maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dalam solat Dari keterangan tersebut kita tahu bahwa sebenarnya akan banyak umat muslim yang akan masuk neraka Meski dia adalah ahli solat Lalu seperti apa ciri-ciri golongan orang yang solatnya menjurus ke neraka Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe Al-Jamaah TV Sadar tidak sadar kita solat hanya melamuni Dan banyak memikirkan urusan duniawi Solusinya adalah kita berusaha mengembalikan hati agar ingat kepada Allah Ketika mulai memikirkan hal yang lain dalam solat Akhlak dan solat tidak sinkron Tujuan solat adalah untuk memperbaiki akhlak kita sehari-hari ketika berada di luar solat Saat solat kita harus selalu mengingat Allah Begitupun ketika berada di luar solat Dimana kita harus selalu mengingat Allah dalam hati Dengan mengingat Allah Kita pasti tidak akan berani lakukan hal-hal yang dirang oleh Allah Sekarang tanya pada diri kita sendiri Apakah sudah sinkron antara solat dan akhlak kita sehari-hari? Rajin solat tapi masih percaya jimat dan dukun Kita semua tahu percaya pada jimat, dukun dan meminta-minta kepada selain Allah adalah musyrik Meski solat lima waktunya selalu terpenuhi Tapi tetap percaya seperti itu Orang seperti itu adalah calon abadi kebunyi neraka Tujuan solat hanya untuk kekayaan dunia semata Diterima tidaknya amal baik yang kita lakukan kepada Allah Tergantung dari niat kita Begitupun dengan solat Tanya hati Apakah niat solat kita untuk meraih ritu Allah Atau hanya ingin usaha dan karir kita maju Itulah ciri-ciri golongan Orang yang solatnya menjus ke neraka Fallahu alam biswa Jazakallah khair sudah menonton Jangan lupa like dan share Tonton juga video Aljamah TV yang lainnya Telah kami sediakan untuk anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini anda di kolom komentar di bawah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.